Sebelum akhirnya kepikiran buat sama temen-temen bikin warung atau kiosk kuliner seperti ini Ini ide awalnya gimana ceritanya dulu mas? Nekat kali ya mas Nekat? Modal nekat ya? Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di Andrioktavian Channel Dan di video ngosan atau ngobrol santai kali ini kita lagi di Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman anak-anak muda yang sangat luar biasa ya Sangat punya ide-ide kreativitas yang luar biasa Nah, seperti apa kita akan ngobrol santai kali ini Nanti ditonton terus video ini sampai dengan selesai Oke, ya sini kita sekarang lagi di Warung Wibu ya Ini tempatnya dari teman saya ya Di Yuanza Japanese Food Jadi, teman-teman dari Yuanza ini mereka bikin satu kiosk makanan ya Di Jepangan Nah, ini disebutnya Warung Wibu guys Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Yuanza Sokal Warung Wibu ini ya Jadi, ikuti terus videonya sampai dengan selesai Jangan lupa di-subscribe Andrioktavian Channel Terima kasih telah menonton! Halo guys, selamat datang di Andrioktavian Channel Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini Aku lagi bareng Mas Setioko Setioko nih Panggilannya siapa nih? Panggilannya Yoko aja Mas Yoko ya Nah, ini bareng Mas Setioko alias Yoko nih Nah, ini Mas Yoko ini di Warung Wibu Ini sebagai apa nih? Ya, bisa dibilang owner-nya Owner ya Nah, ini kan Apa istilahnya kan Gak cuma dari Mas Yoko aja gitu ya Ada teman-teman gitu ya Nah, oke Nah, jadi kita sebelum nanti Ngobrol soal Warung Wibu ini ya Mas ya Nanti aku pengen Tahu dulu nih Awal mulanya Kenapa sih Mas Yoko dan Teman-teman ya Kepikiran untuk bikin Sebuah Ini bisa dibilang Kiosk Makanan atau apa ini Mas? Ya, ini kan Tadinya kita mau buat ramen Buat ramen Oke Cuman mungkin karena modalnya yang kurang Jadi, potosin buat bikinnya Kayak street food gitu Kayak street food gitu ya Tapi Jepang gitu ya Oh, menem-menu Jepang gitu ya Nah, buat awalan gitu ya Nah, ini kan berarti kan Istilahnya Baru awal ini Mas ya Baru merintis lah ya Di kuliner gitu ya Nah, sebelum akhirnya kepikiran Buat sama teman-teman bikin Warung atau kiosk kuliner Seperti ini Ini ide awalnya gimana Ceritanya dulu Mas? Nekat kali ya Mas Nekat? Modal nekat ya Jadi, kayak Gimana ya Kita kan Udah pandemi kayak gini kan Susah Betul Jadi, gimana ya Caranya ya Udah kita cari Ide gitu Ya, itu tadi katanya Mau buat ramen Cuman karena kita Tidak lagi modal Milih untuk Bikin Makanan jajaran Jepang Karena kita juga Kumpulan Apa ya Anak-anak penyuka Jepang Penyuka jepang Nah, ini kan Unik nih Mas nih Namanya kan Warung Wibu nih Ini kan mungkin Kalau buat Mas Joko dan teman-teman Atau mungkin Buat saya Sama yang mungkin Masih muda-muda Mungkin paham lah ya Yang dimasih dengan Wibu Nah, tapi kan Ini posisinya Ini di Patik Raja ya Mas ya Di desa Patik Raja gitu ya Mungkin kan Kalau Yang identik dengan Warung-warung Atau kiosk-kiosk street food Apalagi di Jepangan Mungkin di kota gitu ya Di daerah kota-kota Mungkin udah banyak lah ya Orang, masyarakat tuh Nggak asing gitu loh Nah, ini kan Pemilihannya kok Di desa Atau di Kecamatan Ini kan mungkin masih Awam gitu Ini pemilihan teman-teman sendiri Ini gimana ceritanya Mas Kalau dari tempat Kita tuh Coba Kenalin Masakan Jepang Ke Daerah-daerah Oh gitu Misi gitu ya Ada ya Ya mungkin ada sedikit Idealis lah Oh gitu Ya tadinya Mungkin kayak orang-orang Nanya ini apaan sih Gitu Takoyaki itu apa Apa Tapi ya Karena mungkin Pada penasaran Jadi ya Pada takoyaknya Mungkin udah nyobain Mungkin enak Jadi emang Dalam rangka Mengenalkan juga Gitu ya Nah untuk Pemilihan Tempatnya nih Di desa Patik Raja Kenapa desa Patik Raja Mungkin Karena lebih strategis Apalagi Dekat lapangan Kan orang-orang Sore mungkin Baga lewat Jadi Kita mungkin Apa ya Marketnya tuh Ke orang-orang Yang lewat Penasaran Jadi selain Warga lokal Juga Orang-orang yang Seliberan Lewat lah ya Gitu ya Oke Nah Ini kan tadi kan Berawal dari Ya Mas Yoko Dan teman-teman lah Nah Tapi Pada saat dulu Mutusin buat Buka kulineran Buka kulineran Atau makanan-makanan Jepang seperti ini Tentu kan Gak cuma dari Satu ide gitu ya Dari Teman-teman juga Gitu ya Sampai akhirnya Mutusin buat Makanan Jepang Atau warung Ibu di Patik Raja Ini dulu Sempat ada Ini gak Argumen sama Teman-teman Oh kenapa Gak bikin yang lain Aja gitu Ada Ternal Gak cekcok dikit Cuma karena Dia setuju sama Prospeknya Oh gitu Akhirnya ikut ya Nah ini Kalau boleh Disebutin Berarti ini Mas Yoko Dan teman-teman Ini Berapa orang Sampai akhirnya Bikin warung Ibu ini Berapa dari Tiga orang Tiga orang Namanya juga Yuhanza Oh Yuhanza itu Nama singkatan Mas Yoko Dan teman-teman Oh gitu Terus Apa namanya Kumpul sama Teman band lagi Dan akhirnya Teman bandnya Dan ikut ya Oh berarti Emang Mas Yoko Dan teman-teman Ini Emang ada background Di musik gitu ya Bermusik gitu ya Nah ini kok Ya gak jauh banget sih ya Dari musik Ke kuliner Gitu loh Tapi memang Aliran band Atau musiknya Mas Yoko Dan teman-teman Emang Di Jepangan juga Atau gimana mas Kebetulan Emang Di Jepangan Di Jepangan juga ya Jadi emang Ya gak jauh lah ya Ini larinya ke Kuliner juga Nah ini salah satu Cara mengenalkan Selain tentunya Dengan buka Kios Ada Strategi khusus Enggak mas Mas Yoko Dan teman-teman Kan ini kan Ibaratnya lebih susah nih Mengenalkan hal yang baru nih Ke masyarakat nih Coba mas Ditakan mas Mungkin Simple sih Kayak Kayak pada umumnya lah Kita bikin promo Terus Apa namanya Apa misalnya Ada orang lewat Ya mungkin Kita Apa namanya Tawarin Produk kita Bikin sample Oh gitu Ya mungkin Ada beberapa orang Yang udah Kesini lagi Karena emang Tadinya dia mungkin Gak tau Gak tau sama sekali Makanan apa Pujanan apa Gitu ya Makanan mungkin udah nyoba Terus Ya Alhamdulillah Jadi Jadi juga Apa istilahnya Rajin di Medsos Gitu ya Promosis Kalau Masem Terus juga Untuk Apa ini Tester Tester Gitu ya Di uji-uji makanannya Nah Ini mas Yoko Di warung ibu Udah ada Menu yang Apa aja nih Yang siap nih Ditawarkan nih Kebetulan Menu awal kan Baru Takoyaki Okonomiyaki Cuman Karena Apa namanya Mungkin Ya Kalau cuma Dua menu Kayaknya kurang Kurang Kita tambah Tambah Koyaki Ada ramen juga Ramen juga ya Jadi tiga menu Itu ya Nah Kalau untuk minumannya Mas Yoko Minumannya Apa aja nih Kebetulan Minumannya Cuman Dua tipe Dua tipe Oke Ya Peling es teh Sama Apa Mojito Mojito Nah Aku ini masih asing nih Dengan kata-kata Mojito nih Mojito tuh jenis Minuman apa nih Mas Ya Apa ya Kalau Kalau disini tuh Sebenarnya udah Dengajual Cuman mungkin Karena orang-orang Itu Apa ya Kayak Nggak tau Ini tuh apa Gitu Jadi Itu tuh kayak minuman Cuman Modal soda Jadi bersoda Ada campurannya Enggak Ada Itu kayak Siro Oh gitu Jadi permainan rasa gitu ya Oke Jadi Mojito sama Estreya minuman ya Kalau menunya tadi Makanannya Ada ramen Takoyaki Konomi yaki Oke Nah Untuk pemilihan Menu Dan juga Minumannya nih Makanan dan minumannya Ini juga Mas Yoko Dan teman-teman Yang pilih Atau memang Udah ada basic Sebelumnya Untuk bikin-bikin Menu seperti ini Kebetulan saya juga Udah pernah jualan Takoyak Oh gitu Dan terus Teman saya Udah pernah jual ramen Jadi memang Udah ada background lah ya Jadi Modalnya Pengalaman Pengalaman ada ya Jadi memang Akhirnya menu-menu Inilah yang jadi Istilahnya dibuat dulu Gitu ya Nah untuk Kedepan nih mas Ada penambahan menu Lagi gak kira-kira Kita sih Sebenernya Planning Itu Raceball Raceball Atau donduri lah Kalau Oke Cuman Mungkin tempatnya Belum Apa ya Belum cocok Buat itu ya Menyesuaikan lah ya Tapi nanti ada Planning untuk Penambahan menu lah ya Oke Nah Ini ada Medsosnya gak mas Ada Di mana mas Boleh disebutin mas Kalau instagram Mungkin Yuanza Dotvote Yuanza Dotvote Oke Kalau di facebook Yuanza Dotvote Yuanza Dotvote Ya paling itu sih Kalau di facebook juga Oke Ini Pemasanan bisa Delivery order Atau harus kesini Atau gimana mas Pemasanan bisa Bisa ke deliver order Oh ada ya Ada kontaknya Jadi bisa pesan gitu ya Bisa diantar kemanapun Siap lah ya Promosi Kalau patik raja Gak usah di ongkir Oh gitu Jadi untuk Teman-teman yang pesan Di patik raja Gratis ongkir gitu ya Kalau tadi kan mas Joko Cerita Modal nekat lah Nah Yang bisa mas Joko Share ke teman-teman lain Dari modal nekat itu Apa nih yang disiapin nih Yang pertama mental sih Mental ya Kalau misalnya kan kadang Orang itu mau buka usaha Itu takut Betul Coba dulu aja Masalah apa namanya Laku Laku itu kan menyesuaikan Ya belakangan lah ya Cementerian kita ada niat Ada usaha dulu gitu ya Terus kalau misalnya Aku gak punya modal Kan bisa cari investor Betul Betul Apa istilahnya Barung-barung makan Atau kulineran Atau apapun lah ya Apalagi di masa-masa pandemi Kayak gini ya mas ya Oke Kalau gitu terima kasih mas Joko ya Salam buat teman-teman Oke kalau gitu Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax